Intro Ya, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang tutorial bagaimana cara memberi efek warna pada sel Pada jadwal jika kita menseleksi kode tertentu atau memberi warna pada teksnya Oke, langsung saja kita ikuti ini kita sudah buka Maka kita seleksi dulu untuk jadwalnya kita pilih Ini kita block seluruhnya Nah, namanya diseleksi Ya, kemudian pilih conditional formatting Ya, kemudian helix cell rule Kemudian pilih yang equal to Nah, kemudian disini Yang harus disini kita ganti Dengan menggunakan sama dengan Kita kasih string Supaya tidak berubah ketika diganti-ganti Nah, maaf Salah, string Nah, kemudian Di mana yang akan diganti-ganti Oh, di B 5 String lagi Kemudian 5 Nah, karena posisinya ada disini Ya, yang sehingga kalau sama dengan ini Ini diganti Maka akan berubah Nah, kita pilihnya Kita kalau pilih tag-nya Maka pilih red tag Atau custom misalnya kita warnanya pengen yang lain Atau kita pilih highlight untuk fill-nya Atau cell-nya Nah, kita pilih cell-nya saja ini kita Contohnya ini ya Nah, untuk warnanya nanti bisa di custom Bisa diganti Kita contohkan yang seperti ini saja dulu Langsung oke Iya Nah, sudah selesai teman-teman Ini kalau kita ganti 13 Ini 13 Maka yang terstabilu adalah Angka 13-nya Warna cell-nya Kalau kita ganti misalnya Untuk nomor 10 misalnya Ya Maka dia yang terhighlight adalah nomor 10 Seluruhnya ya Caranya begitu mudah Disini sudah ada urutan-urutannya Silahkan dicoba Selamat mencoba Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa dukung terus channel ini Dengan cara like, subscribe Dan juga share Supaya teman-teman kita juga menjadi tahu Dan jangan lupa aktifkan notifikasinya Sehingga kalau ada video yang terbaru Anda yang pertama akan mendapatkan notifikasinya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!